Intro Halo selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan live event peringatan hari ulang tahun ke 78 TNI Pagi ini bersama saya Iqbal Himawan Dan saya Gebat Tanjung Pemirsa Tahun ini peringatan hari ulang tahun TNI mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Paju Betul kegiatan peringatan hari ulang tahun TNI kali ini berpusat di kawasan Monas Jakarta Dan masyarakat umum bisa menyaksikan jalannya rangkaian kegiatan hari ulang tahun kali ini Nanti juga akan ada rekan-rekan kita ya Gemah Yang akan melaporkan langsung situasi di lapangan Nanti kabarnya akan ada parade Seperti apa kemeriahannya katanya tahun ini akan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Mereka bisa melihat atraksi-atraksi secara langsung Jadi masyarakat umum bisa langsung datang ke Monas jika menyaksikan parade-paradanya Dan juga TNI juga sudah melaksanakan sejumlah pameran kemarin ya Seperti pameran alutsista di Bonas untuk menyambut hari ulang tahun ini Kita akan melihat bagaimana kemeriahan tahun ini kira-kira Sempat lihat Gemah pameran? Sayangnya tidak Tapi saya akan melihat bagaimana kira-kira rangkaian ya parade-nya ya Nanti kita lihat bersama kalau begitu Dan itu sekilas terkait dengan live event hari ulang tahun pada hari ini Namun tentu saja editorial media Indonesia hari ini juga akan membahas terkait dengan hari ulang tahun TNI Nanti kita akan bahas bersama media Indonesia bersama Saya akan awali dulu dengan editorial media Indonesia Siap silahkan Dan pemirsa inilah editorial media Indonesia Selamat pagi Masa Ade Kita akan bahas terkait dengan mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai tentara nasional Indonesia Bertengger di posisi teratas selama beberapa tahun Menurut berbagai survei Di satu sisi survei merupakan gambaran dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran prajurit Di sisi lain survei memberi gambaran tingginya citra TNI Lantaran lembaga sipil kerap terpuruk Isu korupsi, konflik dan lain sebagainya Nah itulah yang akan kita bahas dalam editorial media Indonesia kali ini Bersama Anda menyaksikan Rangkaian Live Event hari ulang tahun TNI ke-78 Pagi ini terutama pada hari Kamis 5 Oktober Tema yang akan diangkat adalah Dirgahayu TNI tanpa dui fungsi Saya Iqbal Himawan dan bersama saya pagi hari ini Anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Ade Alawi Mas Adil selamat pagi Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah sehat Ini keren ya background kita Keren dan gagah Keren dan gagah Dan keren dan gagah ini juga nanti akan dipertunjukkan Dilihat langsung oleh masyarakat Tapi citra TNI sendiri keren dan gagah tidak Kalau kita melihat hasil survei itu rata naik Mengarangkan lembaga lembaga sipil Mas Ade Ya pertama saya ingin mengucapkan dirgahayu ke-78 TNI TNI tetap menjadi Patriot NKRI Mengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Tema yang ada MBL-MBL Demokrasi Tampaknya terkait dengan tahun politik ya Dengan tahun politik dan kita tahun depan akan merayakan pesta demokrasi Pada pemilu 2024 Dan untuk menjadi pengawal demokrasi tentu saja Yang kita harapkan adalah TNI menjaga netralitasnya Jadi ujian terbesar pada tahun politik dan pemilu ini adalah Bagaimana TNI tetap berdiri Membela rakyat Tidak terlibat dalam kepentingan salah satu partai politik Misalnya seperti itu Tapi yang paling penting adalah tupok si TNI berdasarkan undang-undang nomor 34 Tahun 2004 Itu adalah bahwa TNI adalah alat utama sistem pertahanan negara Jadi TNI jangan berpikir cawe-cawe dalam keamanan negara Kita tetap alat utama pertahanan negara Dan tanggung jawabnya langsung ada pada Presiden Nah kita ingin menegaskan bahwa dalam editorial ini TNI tetap berada pada jati dirinya Sebagai alat utama sistem pertahanan negara Karena kita melihat bahwa dalam revisi Drap revisi undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Itu ada pikiran-pikiran Memperluas TNI kepada Rana Sipil Nanti kita akan bahas lebih lanjut Menjadi warning tentu saja Karena harus kembali ke Sesuai dengan tupoksinya ya Sebagai penjaga pertahanan dan keamanan Republik Indonesia Namun Mas Adi kita akan lihat dulu Seperti apa kemeriahan perayaan di lapangan Kita akan simak situasi terkini di lokasi perayaan Hari ulang tahun TNI Yang akan dilaporkan langsung Ulerkan jurnalis kami Glory Nata Dari kawasan Silangmonas, Jakarta Glory selamat pagi bagaimana persiapan Perayaan hari ulang tahun TNI Di lokasi yang melaporkan saat ini Apa saja rangkaian kegiatan perayaannya Perayaannya nanti Ya Iqbal benar sekali bahwa hari ini Adalah hari peringatan hut TNI yang ke-78 Yang mana situasi dan juga kondisinya Bisa dilihat saat ini di belakang saya Seluruh personil TNI dari 3 TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Dan juga dari pihak kepolisian Kemudian tamu-tamu undangan dan awak media Seluruhnya sudah berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat Yang mana kita tahu bahwa selama beberapa minggu terakhir Ini sudah dilakukan beberapa persiapan Untuk mematangkan hut acara parade TNI yang ke-78 Bahkan saat geladi bersih saja sudah terasa sangat meriah Mulai dari acara terjun payung, atraksi pesawat, kemudian atraksi alutsista dan juga tari-tarian Dan beberapa minggu terakhir ini rangkaian acaranya tidak hanya geladi bersih Namun sejak tanggal 24 September ini sudah dilaksanakan kegiatan di Monas Mulai dari bakti kesehatan yang dilakukan oleh TNI Kemudian ada Panglima TNI Ran Ada Matra Fair Kemudian pembagian sembako 55.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Bundaran HI Jakarta Dan kita tahu bahwa di hari ulang tahun peringatan Hut TNI yang ke-78 hari ini Ada lebih dari 4.600 prajurit TNI Kemudian 130 alutsista dari 3 matra yang terlibat Nantinya kita akan menyaksikan bersama-sama Iqbal dan juga Pemirsa Dengan hari ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Dan juga kita tahu bahwa pemilihan tempat Monas ini adalah dipilih Agar TNI tentara negara Indonesia ini bisa lebih dekat dengan masyarakat Untuk langkaian acaranya sendiri Jika kita melihat dari rundown acara Ada akan ada atraksi udara yang diawali dengan aksi terjun payung oleh 78 orang prajurit Kemudian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini adalah flypass pesawat Atraksi flypass pesawat yang akan menampilkan 3 unit pesawat angkut baru TNI Angkatan Udara C-130J Hercules Kemudian juga ada penampilan kolase senapan Atraksi menggunakan senapan laras panjang dari 678 orang prajurit Sementara itu untuk 130 alutsista akan menyuguhkan juga rudal-rudal Ada sistem senjata drone Kemudian kendaraan taktis, kendaraan tempur, tank amphibie, serta mobil dan juga motor-motor listrik Dan juga tentu saja acara hari ini akan sangat-sangat meriah Karena juga akan ada penampilan tari-tarian dari seluruh tari-tarian di Nusantara Indonesia Iqbal Baik, Glory sudah terlihat ya Sekilas persiapan yang hingga satin masih terus dilakukan Glory Nantinya masyarakat juga bisa menyaksikan paradis secara langsung Dimana saja titik-titik lokasinya, Glory Ya benar sekali Iqbal Bahwa pemilihan tempat di Monas Ini adalah tujuannya agar TNI bisa lebih dekat dengan masyarakat Yang mana rangkaian acara, upacaranya sendiri akan dimulai Sesaat lagi sekitar pukul 7 pagi Dan masyarakat bisa langsung menyaksikan secara langsung Namun memang untuk parade dari senjata alutsista ini Akan dilaksanakan di dalam kawasan Monas, Jakarta Pusat Sehingga masyarakat yang ingin menyaksikan harus masuk terlebih dahulu ke kawasan Monas Kalau menurut informasi yang kami himpun Masyarakat bisa masuk melalui pintu Gambir Dari sebelah stasiun Gambir Karena acaranya seluruhnya akan dilaksanakan di dalam Monas Sehingga masyarakat tidak bisa menyaksikan di sepanjangan jalan Medan Merdeka Selatan Dan juga Medan Merdeka Barat Karena acara akan dilakukan di dalam Monas Dan juga masyarakat yang ingin menyaksikan bisa memakai dress code Bertemakan army look atau bertemakan taktikal Atau bisa memakai dress code berwarna hijau Iqbal Baik, Glorinata melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta Nanti kami akan kembali nantikan laporan langsung dari Anda Dan pemirsa Kita akan simak selengkapnya editorial media Indonesia pada hari ini Kamis 5 Oktober 2023 Kali ini dengan tema Dirgahayu TNI Tanpa Dwi Fungsi Dirgahayu TNI Tanpa Dwi Fungsi Mayoritas rakyat Indonesia masih mempercayai TNI Nasional Indonesia atau TNI Saking tingginya kepercayaan publik terhadap TNI Karakter puruk isu korupsi, konflik, dan lain sebagainya Seperti diistilahkan pakar militer Dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi Pengelolaan negara yang belum optimal dari lembaga sipil Membuat publik mengalihkan kepercayaan ke lembaga lain Yakni TNI Apalagi TNI tidak masuk dalam ranah isu korupsi Sehingga bagainilah setitik yang merusak susu sebelanga Ketika dua perwira aktif TNI ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Karena kasus suap di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bahkan publik dipertontonkan aksi petinggi TNI Meminta agar kedua perwira tersebut diadili dengan peradilan militer Ditambah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwatas sampai kemungkinan Harus berhadapan dengan Dewan Pengawas Lantaran mengizinkan perwira TNI bertemu dengan seorang tahanan kasus suap Basarnas di dalam Gedung Merah Putih Kejadian yang amat langka bisa terjadi di lembaga antiraswa itu Alexander mengaku terpaksa mengizinkan Karena suasana saat itu amat mencekam Belum lagi ketika sejumlah prajuri TNI mendatangi Polrestabes Medan, Sumatera Utara Ironisnya, kehadiran pasukan berseragam lengkap ke markas polisi Bukan untuk menghalau ancaman negara Mereka justru meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus mafia tanah Padahal, konstitusi secara tegas menyatakan TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Bukan menjadi pelindung orang bermasalah Di sepanjang tahun ini juga, publik sempat disuguhkan draft revisi Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Tentang TNI Meski masih bersifat draft awal, usul tersebut bersambut reaksi Dari pegiat demokrasi yang mengkhawatirkan Ada upaya hendak memperluas kembali kewenangan TNI kerana simpil Seperti hendak kembali seperti era duifungsi TNI Kejadian lain yang mengejutkan adalah sikap seorang Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Menyampaikan permintaan maaf Permintaan maaf tersebut sekaligus mengklarifikasi perintah sebelumnya Kepada prajurit untuk memiting pendemo di Pulau Rempang Sebuah sikap kesatria yang sudah langka diperlihatkan para penyelenggara negara Yudo adalah Panglima TNI ketiga yang berlatar belakang Matra Angkatan Laut semenjak era reformasi Dia memimpin TNI semenjak 19 Desember 2023 dan harus pensiun pada 1 Desember ini Kecuali Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan Undang-Undang TNI oleh sejumlah perwira dan purnawirawan Mereka menggugat ketidaksetaraan ketentuan usia pensiun Pasalnya usia pensiun perwira TNI paling tinggi adalah 58 tahun Padahal usia pensiun bagi abdi negara lain adalah 60 tahun Bahkan ada yang mencapai 70 tahun Entah apa alasan para pembuat kebijakan merumuskan usia pensiun yang berbeda bagi para abdi negara Apapun putusan para hakim konstitusi, publik tentu berharap dapat memberi ketenangan bagi para personal TNI untuk bekerja menjaga negeri TNI hari ini berusia genap 78 tahun Ragam catatan dan kritikan adalah wujud kecintaan rakyat Seraya berdoa kiranya tercipta TNI yang profesional, dicintai rakyat, serta disegani para pengganggu keutuhan dan kedaulatan negara Rakyat berharap dalam pemilu 2024 TNI membuktikan dirinya sebagai patriot NKRI dengan menjaga netralitasnya Dirgahayu ke 78 TNI Anda kembali di live event hari ulang tahun TNI ke 78 di Metro TV Dan editorial media Indonesia kali ini membahas tema Dirgahayu TNI tanpa dui fungsi Kita akan bahas sedikit mas adek, kenapa soal tanpa dui fungsi ini menjadi concern tersendiri Karena kan dulu sudah ada reformasi militer, artinya TNI tidak boleh memasuki jabatan sipil Apakah ini artinya kalau misalnya ini dihembuskan lagi akan mengalami kemuduran soal reformasi militer ini? Ya pertama kita harus ingat bahwa ketika dui fungsi dihapuskan ini adalah bagian dari amanat reformasi Gerakan mahasiswa tahun 98 ini salah satunya selain pemberantasan KKN Juga ada penghapusan dui fungsi ABRI Karena ketika zaman Orbaru misalnya ini kan luar biasa ABRI Ini yang namanya ABRI itu kan mengerikan juga masuk ke rana-rana sipil secara bebas Dan itu adalah amanat demokrasi kemudian kita hapuskan Dan seiring berjalan waktu kemudian ada pikiran-pikiran untuk mengembalikan perluasan tugas TNI kepada rana-rana sipil Karena kalau kita lihat dari pekerjaan TNI sendiri ini kan masih banyak sekali gitu kan Tantangan TNI hari ini itu kan tantangan yang luar biasa Misalnya geopolitik kemudian juga secara internal juga Masalah kesejahteraan prajurit kemudian standar kekuatan keamanan kita juga masih jauh Kemudian kebutuhan kalori dari prajurit TNI juga ini masih rendah ya perlu ditingkatkan lagi Nah ini saya kira secara internal juga harus ada sebuah evaluasi bagaimana TNI ke dalamnya harus betul-betul berbenah Kemudian yang lain misalnya tantangan situasi keamanan nasional misalnya Papua Papua ini sampai sekarang juga harus menjadi perhatian dari TNI ya Meskipun memang di Papua sebenarnya masih abu-abu juga ya Apakah memang TNI bisa full disitu atau polisi yang di depan Nah sementara kalau kita lihat dari prakteknya kan separatisme disitu Tapi sisi lain penambahannya ada soal KKB disebutnya Jadi ada kegambangan dari TNI sendiri untuk menyelesaikan masalah Papua Tapi memang soal Papua tidak mudah Karena atasan mudah pergerakan TNI disana akan menjadi Akan menginternasional ya dengan ISU HAM Jadi dalam hal ini memang terkait dengan Papua harus hati-hati Tapi yang paling penting adalah pikiran untuk kembali kepada duit fungsi ABRI Seperti zaman dulu itu harus betul-betul dijauhkan Karena rakyat merindukan, rakyat sudah senang dengan kondisi TNI sekarang Menjadi alat utama sistem pertahanan negara Tidak lagi masuk pada ranah-ranah keamanan nasional Banyak tantangan, banyak pekerjaan rumah yang sebenarnya dimulai dari Masalah internal sendiri masih banyak yang harus dibenahi Tadi Anda menyebut istilah mengerikan mas Ade Kenapa mengerikan kalau sampai ini terus-menerus dilembuskan? Ya kalau kita misalnya kita lihat dari zaman order baru dulu kan Kita melakukan diskusi, ini kan tidak segan-segan Misalnya Kodam, kemudian Koramil misalnya Itu kan bisa mengubarkan sebuah diskusi ya Yang dianggap mengancam keamanan nasional Atau dianggap supersip misalnya Nah itu banyak sekali Kemudian yang lain misalnya penculikan-penculikan aktivis Ini kan juga itu terjadi Misalnya Tim Mawar, Kopassus, itu kan juga fakta terjadi Kemudian ada seorang jeneral yang dipecat Itu kan fakta gitu kan Itu kan karena keinginan untuk menjaga ketetiban nasional Menjaga keamanan nasional, dalihnya seperti itu Nah ini kan berbahaya kalau misalnya ada pikiran-pikiran Bagaimana TNI kembali ke ranah sipil Dan itu bahkan residu dan juga trauma dari masa-masa itu Bahkan beberapa masih merasakan sampai sekarang Nah kemudian ini kan sebenarnya baru di tahapan draft ya Tapi ternyata sudah istilahnya sudah bocor dan beberapa pihak sudah mengetahui Kemudian apakah apabila nanti ini Artinya draft itu kan sudah disusun ya Mas Andai Ini apa yang harus dikhawatirkan terkait dengan adanya draft ini Ya memang draft ini saya nggak tahu siapa yang membocorkan ya Ini kan sebenarnya masih di ranah internal ya Internal Babinkum ya Mungkin ada beberapa pakar yang diundang gitu kan Dari situ barangkali mencuat keluar Tetapi saya kira perlu ya Saya kira diskusi publik ya Jadi dibuka saja Saya kira diskusi publik seperti apa Penerimaan dari masyarakat dan masyarakat luas Apa sih yang paling penting ketika keinginan dari draft itu Untuk memperluas kepada jabatan sipil Apakah memang di TNI terjadi misalnya surplus general gitu kan Sehingga harus dibagi ke sekian kementerian, lembaga, ke BUMN, WMN Nah sekarang sebenarnya sudah banyak juga Tapi ini mau diperluas gitu loh Nah ini apa Saya kira menjadi catatan penting ya Karena kalau kita lihat misalnya ketika beberapa jabatan sipil Dipegang oleh TNI Itu juga sangat menyedihkan juga Ada Terkena juga kasus rasuah Misalnya kasus korupsi di Basarnas Ini kan seorang general Akhirnya kan meringkuk di tahanan KPK kan Gara-gara tersangkut korupsi di ranah sipil Tapi masalahnya ketika itu terjadi di ranah sipil Ketika yang bersangkutan bekerja di Basarnas ya Ditugaskan di Basarnas Tapi dari pihak TNI sendiri mohonnya itu di peradilan militer Karena mereka militer Tapi kan ketika terjadi korupsi itu kan Di ranah sipil gitu loh Kecuali misalnya korupsi di TNI sendiri Misalnya seperti itu Nah ini saya kira juga harus menjadi koreksi Semangat untuk memasuki ranah sipil juga Terus betul-betul Saya kira harus dipertimbangkan ulang ya Jadi apa ya Tingkat kepercayaan publik kepada TNI Ini kan TNI notabene masih Apa namanya Masih berdiri pada jati dirinya Sebagai alat pertahanan Dan jauh daripada isu-isu korupsi Bahwa memang terjadi kasus korupsi di tubuh TNI Misalnya kasus Pembelian pesawat Helikopter AW misalnya Itu juga sampai sekarang itu masih menjadi catatan publik gitu loh Kenapa Cuma pemberi suapnya saya yang diponis Tapi yang menerima suap Dalam ini ada mantan kepala suap TNI AU Itu sama sekali tidak disesentu Dipanggil oleh pengadilan pun tidak pernah datang Ini juga saya kira harus menjadi perhatian kita bersama ya Bahwa memang kasus korupsi di tubuh TNI Dalam kasus misalnya Pembelian pesawat Helikopter AW Ini juga harus dituntaskan Jadi tunjukkan bahwa Meskipun yang bersangkutan sudah pensiun Harus tunjukkan bahwa Sebagai patriot NKRI ya Harus tunduk pada negara hukum Kita adalah negara hukum Bukan negara kekuasaan Oke Nah tadi menarik soal tingkat kepercayaan KTNI itu lebih tinggi dibandingkan Lembaga-lembaga sipil Tapi termasuk salah satunya Ada beberapa kasus yang cukup Membuat concern tersendiri di masyarakat Merasakan publik ya Mas Ade Contohnya kasus Basarnas tadi Kemudian di Medan disebutkan juga di editorial Mendeludukan Datang polisi kok sampai Malah meminta untuk dibebaskan Kok sampai istilahnya interfere Ikut campur ke situ Ada juga kata-kata yang menarik tadi TNI ya seharusnya untuk bangsa negara Dan bukan pelindung orang bermasalah Soal pelindung orang bermasalah ini Mas Ade Ini cukup menjadi Saya tidak tahu itu menyebutnya stigma Tetapi sudah banyak sekali masyarakat Yang menyaksikan langsung Begitu Saya kira ya Saya kira bukan Bukan stigma ya Tapi bahwa itu ada fakta ya Meskipun memang tidak terlalu besar ya Tapi kasus yang di Poltabisme Dan ketika Apa Aparatus tempat dari TNI ya Meminta pembebasan seorang Yang diduga mafia tanah Itu kan sipil Tapi kemudian TNI ini melepaskan gitu loh Dan ini memberikan bantuan hukum Ini kan mengenaskan gitu loh Tidak ada urusan TNI Menjadi Berkewajiban untuk Mengadvokasi Atau memberikan bantuan hukum kepada sipil yang bermasalah Jadi ini Superioritas TNI Atau superioritas abri-abri-nya Mungkin masih-masih kuat Jadi masih merasa di atas sipil Kemudian Masih memiliki keinginan Untuk masuk pada wilayah-wilayah sipil Yang kemudian Misalnya kasus korupsi KPK di Basarnas Itu kan terjadi juga menurut saya sih Penggurudukan juga itu Dari babi hukum TNI ya Jadi fakta lah itu Sehingga kemudian sampai Pimpinan TNI minta maaf Bahwa anak buahnya salah Ini kan karena tekanan di dalam Sampai kemudian Dari TNI Prioritas TNI sendiri Bertemu dengan Seseorang tersangka Di KPK Nah ini kan Terjadi memang Di situ Superioritas Mas Ade Anda menyatakan Soal superioritas TNI Yang berada di bawah Di atas Masyarakat sipil Yang seharusnya Merasa terlindungi Tapi malah Terintimidasi ya istilahnya Tadi pernyataan dari Alexander Marwate Menyatakan bahwa saat itu Situasi mencekam Nah itu kan artinya Ada penggunaan Keunangan Yang tidak seharusnya ya Sampai menciptakan situasi Yang mencekam Seperti itu Bagaimana Anda melihat itu? Ya menurut saya Itu menjadi Pelajaran pahit ya Pihak TNI harus melakukan Koreksi ya Harus melakukan koreksi Bahwa langkah-langkah seperti itu Tidak lagi Tidak patut dilakukan ya Jadi Raya sudah sangat-sangat Cinta dengan TNI Dengan kondisi teknis sekarang Menjadi alat pertahanan Tapi jangan masuk Kepada wilayah sipil Seperti itu Dan yang lain misalnya Yang ini juga menjadi kritik ya Ketika pernyataan dari TNI Panglima TNI Bahwa misalnya TNI akan melakukan TNI tidak akan melakukan Tindakan kekerasan Apa segala macam gitu Hanya cukup memiting saja gitu kan Satu orang dipiting Satu TNI Meskipun setelahnya sudah ada permintaan maaf ya Seribu orang Seribu TNI turunan buat meeting-meeting-meeting Nah ini kan Diksi-diksi ya Bernuansa Kekerasan ini kan Seharusnya kan tidak perlu terjadi Tapi Alhamdulillah Panglima TNI Pak Yugo Marokono Menyampaikan permintaan maaf Atas Kata-katanya yang Dianggap Patut diapresiasi Karena sikap kesatria itu sudah lama Sikap kesatria betul Tidak kita rasakan ya Seorang general memang harus seperti itu Kita hormat kepada Panglima TNI Bisa menjadi percontohan bagi yang lain Dan pemirsa untuk membahas tema editorial Hari ini kita sudah terhubung dengan Pengamat Militer Al-Araf Mas Araf selamat pagi Selamat pagi Mas Ya Mas Araf Ini terkait dengan Dirgah YUTNI tanpa dui fungsi Tema atau topik yang kita angkat pada hari ini Saya sempat membaca artikel Mas Araf waktu itu Ya sempat menyatakan bahwa Usulan menempatkan tentara Di jabatan sipil Ini akan mengembalikan rezim Birokrasi militeristik Yang berbahaya Bagi kehidupan demokrasi Indonesia Apakah itu relevan Mas Dengan upaya untuk Terkait dengan TNI yang berusaha Mengembalikan Soal dui fungsi ini Melalui draft revisi UU Yang saat ini bocor Dan beberapa pihak sudah mengetahuinya Ya memang Mas Di tengah proses demokratisasi Tentu Transformasi TNI dibutuhkan Untuk membangun tentara yang profesional Jadi kita memiliki Komen politik sejak 1998 Adalah agar militer menjadi Tentara yang profesional Dan tentara yang berpolitik Ataupun berbisnis Sebagaimana pernah terjadi Di masa hari baru Penempatan-penempatan TNI Dalam fungsi-fungsi di jabatan sipil Sebagaimana yang terjadi Dalam 10 tahun era pemerintahan ini Itu sesuatu Yang sesungguhnya Melanggar undang-undang TNI Nomor tiga 2004 Dan merupakan Duplikasi dari fungsi Kekaryaan TNI Yang pernah hidup pada Masa hari baru Yang kita sering sebut Dengan gwi-fungsi Dimana TNI Tidak hanya terlibat Dalam fungsi pertahanan Tapi juga terlibat Dalam fungsi-fungsi Sosial politik Dan berimplikasi Kepada penempatan TNI Pada jabatan-jabatan sipil Secara de facto Posisi TNI aktif Di jabatan sipil Sebenarnya Hanya sebatas Dan terbatas Untuk sembilan Kementerian Yang jatuh Dalam menang-menang TNI Tapi saat ini Banyak Anggota TNI aktif Yang duduk Di jabatan-jabatan sipil Di luar fungsi-fungsi Yang diatur Atau lembaga-lembaga Yang diatur Dalam menang-menang TNI Ada yang menjadi Kejabat Di kemenggeran ESDM Dan lain sebagainya Nah ini Jelas-jelas Merupakan satu bentuk Fungsi kekaryaan Yang menjadi bagian Dui fungsi TNI Nah secara de facto Hal ini terjadi Dalam era pemerintahan Jokowi Dan ini menunjukkan Kemunduran bagi Pembangunan tentara Yang kedua adalah Terdapat Draft rancangan Undang-undang TNI Yang sedang disiapkan oleh Yang sudah disiapkan oleh Apa namanya Babinkum TNI Yang isinya tentu Sangat amat Mengembalikan fungsi TNI Seperti pada Masa baru Dimana fungsi TNI Tidak hanya sebagai Alat pertahanan Tapi juga sebagai Alat keamanan negara Yang tentu ini Sesuatu yang mundur Kebelakang Karena di negara mana Fungsi TNI Seharusnya adalah Sebagai alat pertahanan negara TNI dilatih Dididik Dan disiapkan Untuk perang Disitulah kemudian Praet dari TNI Sebagai satu Kekuatan tentara Yang kedua Yang kedua adalah Yang kedua adalah Mengembalikan fungsi TNI Dalam fungsi-fungsi Sosial politik Di dalam draft RUTN Dengan memberikan ruang Buat militer Duduk di jabatan-jabatan Sibir Nah ini juga sesuatu Yang mundur ke belakang Yang ketiga adalah Di dalam draft RUTN Diberikan ruang Bagi TNI Untuk tetap Bunuh dalam Jurisdiksi Peradilan militer Tadi sudah disampaikan Seperti dalam Kasus Basarnas Sehingga ketiga Terlibat Ada satu Kasus yang melibatkan Anggota TNI Aktif dalam Kasus korupsi Seperti dalam Kasus Basarnas KPK Seringkali Takut dan lari Karena Ada dalih Atas Jurisdiksi Peradilan militer Nah Padahal kita ingin Agar Peradilan militer Sesuai dengan TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 Itu direformasi Perlu ada Reformasi Peradilan militer Nah reformasi Peradilan militer Ini bagian dari Reformasi Buku Dalam rangka Membangun Ketuk-tundukan TNI Dalam negara hukum Dalam konstitusi Supaya TNI Tunduk dalam Sistem Peradilan umum Ketiga terlibat Dalam bidan umum Dax RUTNI Pasti banyak lagi Mengandung Beberapa persoalan Yang akan Memundukkan Militer Ke arah Rezim pemerintahan Perdebaru dulu Oleh karena itulah Masyarakat sipil Menolak Dax RUTNI ini Kita ingin Mas di hari RUTNI ini Membangun Tentara yang profesional Seharusnya Kementerian Pertahanan Fokus Dan TNI Fokus untuk Membangun Bagaimana Meningkatkan Pesejahteraan Prajurit TNI Ini poin penting Memeniapkan Rumah-rumah Dinas Prajurit TNI Menyiapkan Pesejahteraan Prajurit TNI Ini hal yang utama Yang kedua adalah Bagaimana Memastikan Kekuatan Alutsista Kita kuat Sehingga kemudian Pengadaan-pengadaan Alutsista Harus dilakukan Secara transparan Dan akuntabel Jangan seperti sekarang Menteri Pertahanan Membeli beberapa Pesawat bekas Dari luar Yang pada masa 2002 Ditolak Karena menimbulkan Persoalan Tapi hari ini Banyak pesawat bekas Dibeli oleh Pak Menteri Pertahanan Dan menurut saya Itu sesuatu yang buruk Bagi penguatan Pertahanan Dalam pengadaan Alutsista Pembelian Alutsista-alutsista Bekas itu Cenderung terjadi Potensi Perimpangan Atau dalam Kondisi yang Underspec Dalam batas-batas Tertentu Kita punya pengalaman Beli kapal Beli pesawat Yang bekas Akhirnya mangkrak Dan kemudian Tidak bisa dibenarkan Oleh karena itu Ini catatan saya Buat Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Dalam pembelian Alutsista-alutsista Bekas ini Suatu yang Buruk dalam pengadaan Alutsista yang Bukas Baik Soal kesejahteraan Dan alutsista Kita juga akan bahas Mas Al-Araf Kita harus tidak terlebih dahulu Nanti mohon Tetap bersama kami Karena kita akan lihat dulu ya Kondisi terkini di kawasan Silang Monas, Jakarta Ini lokasi berlangsungnya Rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 78 TNI Seperti apa Situasi di sana Sudah bergabung bersama kami Rekan Jurnalis Syekha Al-Hadar Syekha selamat pagi Upacara sudah dimulai Bagaimana situasi terkini Di tempat Anda berada Apakah masyarakat umum Sudah terlihat berada di lokasi Antusiasmenya seperti apa Syekha Selamat pagi Iqbal Dan juga Pemirsa di rumah Benar sekali Bahwa tentunya Antusiasme masyarakat Untuk datang Langsung menghadiri Ulang tahun Ulang tahun TNI Yang ke 78 Ini sangat besar Dapat terlihat saat ini Di belakang saya Ini adalah Pintu masuk Untuk para tamu Sementara apabila kita Bergeser sedikit ke sana Ini adalah Pintu masuk Untuk masyarakat Yang memang diperbolehkan Untuk menonton Langsung di dalam Karena tentunya Iqbal Seperti setiap tahun Memang Ulang tahun TNI Menjadi salah satu Momen Dimana masyarakat Dapat menyaksikan langsung Betapa Meriahnya Kemeriahan Kemudian juga Pameran-pameran Alusista Yang disajikan Baik di tahun ini Tentunya Nah dapat dilihat Ini adalah Masyarakat-masyarakat Yang tentunya ingin Masuk ke kawasan Monas Untuk melihat langsung Parade-parade Yang sudah disiapkan Dari TNI Untuk tentunya Dipamerkan Kepada masyarakat luas Dan karena memang Paradenya ini Nanti akan dihadiri Oleh 4630 personil TNI Tentunya dapat dibayangkan Betapa ramainya Dan betapa meriahnya Kemudian juga Untuk pameran Alusista sendiri Nantinya Akan ada 130 alusista Yang berjalan Mulai dari Kawasan Monas Hingga ke Bundaran HI Kemudian kembali Lagi ke Monas Jadi memang Untuk masyarakat Bukan hanya Bisa menyaksikan Pameran itu Di kawasan Monas Namun nanti Di sepanjang jalan Itu bisa melihat Macam-macam alusista Yang dimiliki Oleh TNI Indonesia Nah Tentunya ini menjadi Momen-momen Tentunya ini menjadi Momen yang ditunggu Oleh masyarakat Apalagi nantinya Akan juga ada Drum band Seperti itu Yang akan Turut Menghibur Dan juga Menunjukkan Kemeriahannya Di ulang tahun TNI ini Kemudian juga Selain drum band Nanti akan ada Demo udara Nah biasanya Memang demo udara ini Menjadi yang paling Ditunggu-tunggu Oleh masyarakat Karena masyarakat Dapat melihat Langsung Seperti apa Pesawat-pesawat Kemudian juga Alusista udara Yang dimiliki oleh TNI Dan kemudian juga Nanti akan ada Pertunjukan free fall Dari pasukan TNI Nantinya di Kawasan Monas ini Tentunya Antusias dari masyarakat ini Luar biasa sekali Tadi berdasarkan Patawan kami Dari pagi Memang Mereka sudah berusaha Untuk masuk ke Kawasan Monas Karena memang Terbatas di dalam Sehingga Harus dari pagi Seperti itu Dan upacara juga Memang sudah dimulai Sehingga saat ini Sudah ada Sejumlah masyarakat Yang ikut upacara Di dalam Dan menunggu Pertunjukan-pertunjukan Yang nanti Akan disajikan Dari TNI Seperti itu Iqbal Baik Atas nama Tentara 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 Gabungan TNI Di bawah pimpinan kolonel CPM Doni Triwindiarto SHMM Jabatan dan Satlak Tipiter Satidik Puspom Angkatan Darat Brigade Upacara 2 TNI Angkatan Darat Di bawah pimpinan kolonel infanteri Romel Jangga Wardana SEM Ipol MHAN Jabatan Komandan Grup 1 Kopassus Brigade Upacara 3 TNI Angkatan Laut Di bawah pimpinan kolonel laut-pelaut Boyopi Hamel Jabatan Komandan KRI Bung Tomo Brigade Upacara 4 TNI Angkatan Udara Di bawah pimpinan kolonel pasukan Abdul Fajar M. Han Jabatan Sali Bidang Material Udara dan Kopaskat Perlu kami sampaikan pada seluruh hadirin dan tamu Yaitu situasi terkini di Silang Monas Jakarta Pemirsa Di mana nanti rencananya rangkaian pokok Acara hari ulang tahun TNI ini akan berlangsung Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 8.36 waktu Indonesia Barat Dan selaku Inspektur Upacara Jokowi juga akan memberikan Presiden Jokowi Dodo akan memberikan amanat dan tanda kehormatan Pada puncak hari ulang tahun ke-78 TNI kali ini Dan nanti akan ada sebanyak 78 anggota TNI yang melakukan terjun payung di Monas Kemudian akan menyerahkan buket bunga kepada Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Kemudian ini akan dilanjutkan dengan demo udara atau flypast Ada 8 helikopter dari 3 matara TNI yang akan mengibarkan bendera merah putih Raksasa di langit Monas dan juga istana kepresidenan Dan nanti juga akan ada jet-jet tempur TNI yang akan melintas di langit istana Sambil menyaksikan persiapan dalam rangkaian plakok acara hari ulang tahun TNI Kita akan kembali bergabung bersama Mas Al-Araf, pengamat militer Mas Al-Araf masih bersama kami? Ya, masih Mas Mas Araf kita masih ingat ya pada saat itu bahkan pada tahun 2014 Ada janji dari Presiden Jokowi untuk mereformasi peradilan militer Tapi banyak pihak yang sampai sekarang istilahnya masih menagih janji tersebut Karena dikhawatirkan ini akan memperkuat impunitas anggota soal peradilan militer ini Bagaimana Anda menyikapinya Mas Araf? Ya, reformasi peradilan militer adalah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan oleh negara Karena di dalam konstitusi Indonesia ada azas dan prinsip negara hukum Di mana ada azas prinsip persamaan dihadapan hukum atau ekotipi hukum Siapapun dia di dalam negara ini Baik itu Presiden, anggota DPR, Menteri, anggota Poli, anggota TNI, masyarakat Kalau terlibat dalam tindak pidana umum Maka wajib diadiri dalam peradilan umum, dalam peradilan yang sama Itu keharusan konstitusional dan kewajiban konstitusional Nah, oleh karena itu Tapi NPR 67-2000 plus Undang-Undang TNI 34-2004 Mengharuskan pemerintah DPR untuk merevisi Undang-Undang No. 31-197 tentang peradilan militer Sayangnya sampai sekarang Presiden dan DPR belum juga melakukan langkah revisi Undang-Undang Peradilan Militer Padahal itu merupakan kewajiban konstitusional Supaya apa? Agar TNI kalau terlibat dalam tindak pidana umum Diadiri dalam peradilan umum Kalau terlibat dalam tindak pidana militer, diadiri dalam peradilan militer Itu bunyi yang ditertuang dalam Undang-Undang TNI 34-2004 Jadi, seharusnya sehari ini Presiden dan DPR fokus untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer Karena itu kewajiban Nah, di luar itu, ketertundukan di dalam hukum merupakan sesuatu yang penting Tapi pada sisi lain, dalam negara demokrasi, transformasi uniter Kita harus diarahkan dalam pembangunan tentara yang profesional Nah, kita memiliki kerjaan rumah dalam pembangunan tentara yang profesional Ada empat syarat dalam pembangunan tentara yang profesional Yang ini bagaimana menciptakan empat way Yang ini tentara harus well-paid, senjata, well-trained, harus telatih Well-educated, harus terdidik, dan well-equipped Senjatanya harus kuat Nah, problemnya empat ini, saya melihat belum ada satu kebijakan yang komprehensif Yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan di dalam membangunan kekuatan pertahanan yang kuat Beberapa hal, misalkan kita tahu, Mas, anggaran pertahanan kita ini terbatas Kurang lebih 130-an triliun itu anggaran untuk militer 130-an triliun itu kurang lebih 60-70 persen habis untuk anggaran rutin Yaitu untuk biaya gaji prajurit dan biaya operasional Jadi dalam pembangunan autosista kita memiliki terbatasan Jadi, kalau kita memiliki terbatasan anggaran Maka sebagai seorang Menteri Pertahanan Harusnya kita fokus untuk membuat program-program Dalam rangka dua hal tadi Meningkatkan kesejahteraan prajurit Membangun kekuatan autosista Kita fokus di situ Nah, untuk itu, maka program-program yang tidak air urgent Jangan dibangun, akan menimbulkan kebaikan anggaran Misalkan pembangunan program komponen cadangan Berapa banyak pelatihan warga sipil yang urgensinya dipertanyakan tadi Itu menghabiskan anggaran Padahal program komponen cadangan Kalau anggarannya digunakan untuk membangun rumah dinas prajurit Sudah berapa banyak rumah dinas prajurit tersedia Nah, pertanyaan kenapa keperjakan Menteri Pertahanan ini terjadi Disalokasi anggaran dan pembangunan kekuatan pertahanan Dalam skala prioritas Sementara anggaran pertahanan kita Ini belum lagi yang kedua Program misalkan food estate Food estate, kegagalan food estate Ketahanan pangan di Kalimantan Ini sesuatu yang menurut saya Bukan menjadi domain yang harus dikerjakan oleh Menteri Pertahanan Yang terjadi justru kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Akibat program food estate tersebut Jadi banyak sekali agenda-agenda Dalam skor pertahanan Yang keluar dari pembangunan tentara yang profesional Padahal kita ingin tentara yang profesional tadi adalah Tentara yang alutsistanya kuat dan sejahtera Plus mundur dalam sistem negara hukum Dengan reformasi peradilan militer ini Baik, terima kasih Mas Al-Araf Atas perspektif dan sudut pandang Anda Serta analisis Anda Sudah bergabung dengan editorial media Indonesia Al-Araf, pengamat militer Mas Ade Tadi banyak yang ternyata pekerjaan rumah Tapi lagi-lagi soal pemenahan internal Kalau kesejahteraan saja belum diperhatikan Kok malah ngurusin yang lain Bagaimana Anda melihat soal itu? Ya saya kira pemenahan TNI ini mesti banyak ke dalam ya Kedalam terutama pembinaan personil disitu Karena misalnya banyak sekali TNI ini mengalami surplus ya Surplus general, surplus pati, pamen gitu Yang banyak sekali mereka non-job Jadi ini harus dibikirkan oleh pengalaman TNI Bagaimana memberdayakan mereka Seperti itu Nah kita mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh TNI Misalnya dalam operasi-operasi selain militer Misalnya operasi-operasi bencana dan sebagainya Ini kan banyak sekali nih Bencana-bencana itu TNI berada di garis depan Nah kita berharap Banyak yang dilakukan oleh TNI Dalam rangka bagaimana TNI membangun kecintaan kepada masyarakat Tapi khusus mengenai yang tadi peradilan militer Saya kira apa yang sampaikan oleh mas Al-Arab tadi Saya kira memperlakukan sebuah keharusan ya Negara kita kan berdasarkan restat ya Negara hukum Kita bukan negara makstat, negara kekuasaan Dan prinsip negara hukum itu adalah Kestaraan ya Equal before the law Nah kita prinsip kestaraan inilah saya kira ketika masih ada peradilan militer Ini saya kira itu merupakan sebuah handicap ya Bahwa kita belum tegak menjadi sebuah negara hukum Karena prinsipnya sebenarnya peradilan militer ini kan buat pelanggaran-pelanggaran disiplin militer ya Bukan pada pelanggaran-pelanggaran pendana umum, korupsi, kemudian dan sebagainya ya Nah ini saya kira harus segera direformasi karena kalau enggak masih akan terjadi dispute ya Masih ada tarik-penarik ya Itu yang akan disebut memperkuat impunitas Impunitas Karena beberapa kasus misalnya itu juga nuansa impunitas juga itu terjadi gitu loh Nah inilah yang saya kira harus kita reformasi Tapi di sisi lain utamanya adalah bagaimana kesejahteraan prajurit harus ada Kemudian juga alutsista juga Ini kan luar biasa ini era Pak Jokowi yang kedua ini kan pembelian alutsista kan jor-joran juga Nah ini saya kira raya tak mesti tahu dalam prinsip good governance Harusnya anggaran alutsista dan apa yang dibeli itu harus juga menjadi perhatian ya Yang lain misalnya ketika pembelian pesawat Mirage ya dari Qatar Ini kan juga mengandung polemik ya Karena ketika zaman SBI dulu itu justru ditolak karena itu pesawat bekas Tapi era sekarang justru dibeli Nah hal-hal seperti ini saya kira juga masih harus menjadi persoalan Andaikan katakanlah daripada pembelian alutsista yang kemudian dananya diruga bocor misalnya Mendingannya buat kesejahteraan prajurit gitu loh Pengadaan rumah dinas misalnya Jadi sebenarnya anggaran ini pun juga harus diperlukan Harus tepat sasaran Istilahnya yang di dalam dululah Jadi bantu dulu kesejahteraannya Supaya lebih bersemangat dan produktif gitu dalam membela bangsa dan negara Dan soal backing juga seharusnya backing bangsa dan negara Mempertahankan keamanan bagi bangsa bukan backing yang lain Apalagi orang yang bersalah Saya tidak tahu apalagi-lagi apakah harus menyebut itu stigma atau fakta Atau yang beredar di masyarakat Ah itu kan backingannya ini menyebut institusi ini Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas Ade karena ini yang kita hadapi sehari-hari Kami akan melanjutkan editor media di Indonesia Namun kami harus cedat tapi dahulu tetaplah bersama kami di Metro TV Maradu Istilahat Di tempat Perang Terima kasih telah menonton! Ya Anda kembali di live event peringatan hari ulang tahun ke 78 TNI Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di Silang Monas Jakarta Tempat berlangsungnya Peringatan hari ulang tahun ke 78 TNI Ada rangkaian acara yang nanti akan berlangsung di Silang Monas Jakarta Ini dijadwalkan sesuai agenda berlangsung Pada mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat Hingga 8.36 waktu Indonesia Barat Nanti Presiden Jokowi Dodo akan memberikan amanat Dan juga tanda kehormatan Pada puncak hari ulang tahun ke 78 TNI pada hari ini Selain upacara inti nanti juga akan ada Defile Alutsista TNI Akan ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi Kesiapan persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Indonesia Ada sebanyak 4.630 personel pasukan TNI yang diterjunkan pada peringatan hari ini Serta 130 Alutsista yang akan dipertunjukkan hari ini Ini dinyatakan oleh asisten personel Panglima TNI Marsukal Muda Arief Widianto Yang menyebut perayaan hari ulang tahun TNI tahun ini Mengangkat tema Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju Mas Ade, ini tema hari ini Patriot NKRI Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju Pengawal Demokrasi ya Artinya nih, demokrasi ini kata yang penting Apakah ini bisa mencederai demokrasi itu sendiri? Saya kira tidak justru dengan pengawal demokrasi ini TNI harus betul-betul ya Menjamin dirinya sebagai pihak yang netral ya Berada di tengah ya Melindungi segenap tumpah darah Indonesia Melindungi segenap rakyat Indonesia Jadi posisi TNI dalam pemilu saya kira harus seperti itu Jadi maksudnya pengawal demokrasi bukan kemudian TNI cawe-cawe ya Dalam hal demokrasi masuk kepada urusan-urusan sipil Masuk kepada politik praktis misalnya Itu bukan itu yang dimaksud ya Jadi pengawal demokrasi kita pahami adalah Yang menjaga demokrasi ini agar betul-betul on the right track gitu TNI tidak cawe-cawe di situ Jadi mudah-mudahan jalannya ke sana gitu Bukan kemudian masuk dalam politik praktis Namun memang kalau kita lihat Ada upaya-upaya memang menyeret TNI dalam urusan-urusan sipil Misalnya kasus food estate Food estate ini kan kalau kita lihat di lapangan kan kasihan juga para TNI ini kan Mereka membabat pohon-pohon disana kan atas perintah komandan gitu kan Karena kan mau membuat sebuah kawasan terintegrasi Ada perkebunan, ada pertanian disitu kan ada peternakan Tapi faktanya kan gagal itu Banyak yang nyatanya Ya sejumlah NGO dan media masa yang melakukan investigasi itu gagal kok Seperti misalnya di Sumatera Utara, di Kalimantan Tengah, di NTT itu banyak yang gagal Sekitar 80% gagal ya Sekarang tinggal alang-alang misalnya Ini kan kasihan juga Sementara kan ketika awal-awal kan land clearingnya kan TNI yang digerakkan Tapi kemudian karena amdalnya tidak ada Kajian akademisnya tidak ada Kajian ilmiahnya tidak ada Itu kan gagal Tanaman yang ditanam disana itu kan tidak sesuai dengan karakter tanahnya Seperti itu Belum juga sistem tenor dan sebagainya Nah ini menurut saya harus hati-hati Harus hati-hati jangan sampai kemudian TNI tercederai juga Nah ini saya kira saya ingin kritik juga pada pemerintahan Jokowi Kenapa itu diserahkan kepada Menhan gitu kan Kan masih ada kementerian yang memang saya kira bisa bekerja dengan baik ya Saya tidak tahu apakah dalam akluserasi food estate bagaimana Sehingga kemudian didorong Menhan yang disitu yang mengambil komando Ini saya kira harus melakukan evaluasi Jadi yang paling penting terkait dengan food estate Karena ini melibatkan kementerian pertahanan ya Ini saya kira harus ada evaluasi secara terbuka ya Posisinya seperti apa Food estate Kemudian kalau misalnya memang ada masalah gimana masalahnya Jangan sampai kemudian ketika ini dilanjutkan Anggaran negara akan semakin bocor Yang lain misalnya nuansa politis ya Dari upaya misalnya Menteri Pertahanan Ini kan ada kritik juga Kenapa sih Menteri Pertahanan sampai bagi-bagi motor ke para babi Insya ini kan ribuan motor dibagi-bagi Apa salahnya mas? Nah salahnya ini kan dianggap terlalu jauh juga ketika Menhan misalnya bagi-bagi motor Kenapa sih tidak diserahkan ke Kodam Ke Pangdam Ke Kodim Gitu kan Kenapa itu tidak diserahkan ke Katakanlah Kepala Staf Eteni Angkatan Darat Misalnya bagi-bagi motor ke bawah babi Insya Ini kan lebih pas Jadi kejauhan lah kira-kira seperti itu Fakta di lapangan kita lihat misalnya ketika pembagian motor itu Banyak juga beberapa misalnya Petinggi Gerindra mendampingi Pak Prabowo Jadi ada babi Insya Kemudian juga ada masyarakat Akhirnya kan yang terjadi misalnya Ya diteriakan gitu Hidup Prabowo Hidup Prabowo Presiden misalnya Itu kan jadi mencuat seperti itu Jadi ini saya kira juga Apa Mesti hati-hati juga di tahun Di tahun politik ini Kalau urusan pembagian motor itu Nggak usah lagi Menteri Pertahanan Cukup itu urusan dari Apa namanya Dandim gitu kan Pangdam gitu kan Seperti itu Yang paling penting kan bagaimana Rantis-rantis Motor-motor rantis ini kan membantu Pekerja babi Insya Itu memang harus kita akui itu penting Motor itu penting ya Buat para babi Insya Itu bisa jadi evaluasi Bagi banyak pihak ya Betul Terkait dengan kesejahteraan Tapi jangan sampai ada juga Ada pihak yang menumpangi Pembagian itu Untuk motif politik tertentu Mengingat ini jelang tahun politik Mas tadi soal mengawal demokrasi ya Demokrasi harus dikawal Jangan sampai malah seperti Di Polis Tabus Medan ya Yang dikawal malah orang yang bersalah Orang yang bersalah Soal bagian-bagian ini gimana mas Apa yang supaya tetap pada koridornya Sesuai dengan tugas utama TNI sendiri Ya soal apa Saya kira ini persoalan Apa Disiplin prajurit ya Prajurit saya kira Kalau misalnya tidak didisiplin kan juga Akan muncul ya Apa namanya Ya mungkin Semangat untuk Bagaimana eksistensi di masyarakat Masih pun salah Seperti itu Jadi bagaimana kontrol komandan ya Di barak-barak militer itu harus dijaga Ya jangan sampai TNI itu keluar Tanpa izin atasan TNI sih menggeruduk Tapi izin atas Ini saya kira juga Merupakan sebuah pelanggaran disiplin ya TNI Diam-diam Bukan diam-diam Malah kelihatan Sampai 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 satu kompi Sampai beberapa orang Puluhan orang Menyerbu Polsek Misalnya Itu kan terjadi juga Kasus Cirasas Ini kan berarti kan keluar Kalau ini sih juga bernuansa Mungkin izin ada Izin tapi Ya izin ada atau tidak ada Ya mereka keluar saja gitu kan Karena mungkin Ada komplik dengan Oknum polisi gitu Sehingga kemudian terjadi Tindakan perusahaan Polsek Kasus Cirasas misalnya Ini saya kira Apa namanya Pemantapan disiplin prajurit Harus Terus ditegakkan Oleh institusi TNI Itu sangat penting sekali kan Kalau tidak Komplik-komplik dengan Orang-orang simpil Akan terus terjadi Nanti kita berasal itu Harmonisasi antara Aparah penegak hukum Kita simak dulu Mas Ade ini baru saja Megawati Soekarno Putri Ini Presiden Indonesia yang kelima ya Baru saja Tiba di lokasi acara peringatan Hari ulang tahun TNI Kemudian juga ada Ada wakil Presiden Ke 10 dan 12 Yusuf Kala Kemudian juga sejumlah tamu negara Sudah terlihat hadir Di lokasi peringatan Hari ulang tahun TNI ke 78 Ada perwakilan Dari Duta Besar Negara Sahabat Juga sudah hadir Di lokasi Serta beberapa tamu penting lainnya Untuk mengikuti rangkaian Acara pokok hari ulang tahun TNI Di Silang Monas Jakarta Pada hari ini Baik Mas Ade Itu situasi terkini di lokasi Nah terakhir Mas Ade Apa Supaya ini bisa menjadi momentum Bagi TNI hari ulang tahun ke 78 TNI Pemenahan apa yang harus dilakukan Serta apa yang harus ditunjukkan Supaya ini tidak kembali Mengalami kemunduran Dari reformasi militer Ya yang paling penting adalah TNI harus menyadari ya Tingkat kepercayaan masyarakat Kepada TNI sangat tinggi Itu saya kira poin yang utama ya Ketika merasa bahwa Kepercayaan masyarakat sangat tinggi Ini kan harus dijaga marwah TNI ya Marwahnya itu harus dijaga Dan sampai TNI keluar dari realnya Sebagai alat pertahanan negara Dan sampai melakukan tindakan-tindakan Yang katakanlah Masuk kepada wwe-wwe sipil Seperti tadi Menggeruduk polsek gitu kan Poltabes Kemudian konflik dengan aparat Menyerbu polsek Kayak-kayak gitu kan Nah ini nih Ini ya saya kira harus terus Harus terus dijaga ya Ditahan dulu Mas Ade Ini Presiden Jokowi Baru saja memasuki Arena upacara peringatan Hari ulang tahun TNI Yang ke 78 Dan Presiden Jokowi hadir Bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Presiden Jokowi akan bertindak Selaku inspektur upacara Nanti akan memberikan amanat Dan tanda kehormatan Pada puncak hari ulang tahun ke 78 Baik Jadi itu ya Mas Ade Yang harus di Perhatikan Terkait dengan ulang tahun TNI Supaya momentum ini tidak lewat Begitu saja ya Yang lain misalnya hati-hati juga Menempatkan TNI dalam pengamanan Apa namanya Kepentingan-kepentingan investasi Itu juga harus hati-hati ya Karena banyak sekali investasi kita Yang memang belum kelar ya Bagaimana secara sosiologis Dengan masyarakat sekitar Kemudian secara Secara hukum Gitu kan Ini kan sangat-sangat penting ya Jadi kalau misalnya Belum kelar urusan investasi Misalnya kemudian TNI disuruh ke depan Itu berbahaya gitu bagi TNI Oke Karena akan menibuan konflik Antara TNI dan masyarakat Seperti itu Baik terima kasih Mas Ade Terkait dengan pembahasan Dari gaya TNI Tanpa duit fungsi hari ini Kita harapkan juga Kepercayaan pada publik Tidak menurun Harus menunjukkan Tugas utamanya Selaku penjaga pertahanan Dan keamanan bangsa dan negara Selain itu terima kasih Mas Ade Atas kehadirannya Dalam editorial media Indonesia kali ini Dan pemirsa Kami akan kembali ajak Anda Untuk melihat langsung Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI Yang saat ini Tengah berlangsung Di Silang Monas, Jakarta Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang